selamat sore ketua yang kami tahu bahwa ketua ini seorang aktivis yang senior yang kami tanyakan di mata anda kemimpinan Pak ARS saat sekarang ini di mata anda seperti apa Pak? baik terima kasih saya melihat bahwa kemimpinan yang ditunjukkan oleh Bapak Andre dan Bapak Rizad Suwala menampakkan dan menyampaikan sebuah rencana yang rencana perubahan yang sangat besar yang akan dilakukan di Kota Menari yang tentunya awalnya ini kita jangan terlalu subjektif memberikan penilaian karena beliau-beliau ini kan berumaja seratus hari satu tahun tetapi kalian kita bisa melihat bahwa semua langkah COVID dan semua janji tapi langkah COVID yang telah dia nampakkan yang telah dia lakukan yang mana dia kemimpinan Pak Andre dan Pak Rizad mengkrioritaskan di bagian kebersihan dan penanganan COVID dan itu sudah nampak sekali dan itu sudah dilakukan secara optimal kami lihat di tingkat-tingkat puskesmas itu juga kesatuan puskesmas di tingkat-tingkat pelayanan itu sudah banyak sekali perubahan-perubahan baik secara sistem yang ada di dalam organisasi struktur kepegawaiannya itu sudah nampak kerjasama secara berantan yang diharapkan oleh beliau berdua bahwa sesama dinas yang di bawah naungan pemerintah kota itu harus bersinergi tanpa halus diperintah karena ini kepentingan bersama tidak perlu ada komando itu sebuah langkah sebuah konsep yang begitu baik sekali yang diutarakan oleh Pak Wali pada waktu rapat perdana dengan jajaran pemerintah atau kota Menado dan memang inilah yang menjadi sebuah kendala bahwa selama ini kalau kita melihat berjalan sendiri-sendiri dinas ini padahal kepentingan satu kepentingan untuk masyarakat kota Menado dengan adanya dengan kemimpinan Bapak Anggai dan Bapak Risat mau menyampaikan bahwa konsep pembangunan itu harus diawali harus diawali dari diri sendiri kalau di istasi diawali oleh istasi itu sendiri dan dia harus sampaikan bahwa sinergitas ini harus bersama-sama tanpa harus ada perintah komando Wali Kota Wakil dinas harus tahu kalau itu kepentingan sana bahwa ini ada keterkaitan dengan dinas A, dinas B, dinas C maka tanpa dikomando dinas A, dinas B, dinas C ini sudah harus melakukan bekerja yang diharapkan oleh kepemimpinan AALS ini bekerja dengan hati nurani dengan ketulusan tanpa harus dilihat oleh atasan sudah harus dilaksanakan tanpa harus ada atasan sudah harus dilaksanakan maka konsep ini perpaduan konsep yang dilakukan ini adalah sebuah luar biasa maka dengan begitu jika hal ini dilakukan secara internal berjalan itu menampakkan dan menggambarkan sebuah hal yang baru yang akan tercipta sebagaimana visi-visi daripada Bapak Andre dan Bapak Risat bahwa Menadu menuju Menadu maju sejata dan saya yakin ini akan terlaksana di bawah pemerintah beliau mereka berdua dengan konsep yang seharusnya ini diikuti oleh gerbong seluruh jajaran pemerintah kalau tidak bisa mengikuti gerbong ini silahkan mundur karena mengikuti pemimpin seperti mereka berdua ini pemimpin yang secara profesional memandang ke depan yang dilihat adalah output proses ini sebuah tanggung jawab daripada dinas-dinas atau istansi yang berkait saya pikir itu adalah sebuah prioritas daripada mereka kepemimpinan AA dan RS ini yang pasti yang selain daripada dua ini berarti dia ada konsep yang yang sudah dibuat oleh beliau berdua adalah konsep jangka pendek konsep jangka menengah dan konsep jangka panjang dan ini sangat-sangat membutuhkan sebuah energi yang sangat maksimal dan ini telah ditunjukkan diawali oleh mereka berdua pembangunan di kota menadok penataan-penataan kota penataan-penataan infrastruktur penataan-penataan pasar penataan-penataan yang bersifat untuk menciptakan sebuah kota yang maju sejahtera ini yang akan ini yang dicita-citakan yang diharapkan sebagaimana visi-visi dari mereka berdua diawali dengan keinginan melakukan itu maka saya yakin kondisi-kondisinya akan terjadi dan penatangan-penatangan kota menadok akan menjadi kota metropolitan dimana kota metropolitan menggambarkan sebuah fenomenal kemajuan kota sebuah fenomenal pembangunan kota dan saya tidak ragu kepemimpinan Pak Andre dan Pak Risar yang dua-duanya memiliki kualitas dan background yang luar biasa Pak Andre adalah seorang profesional pemusaha dia mampu memandang jarak yang begitu panjang bagaimana membangun kota menadok Pak Risar dengan kualitas yang ada dia memiliki sebagai politisi bersama-sama dengan Pak Andre dia akan membangun mengatur ritme-ritme daripada pembangunan ini maka sinergitas AA dan RS akan menunjukkan kualitas di kepemimpinan kota menadok menuju menadok sejak maju sejak selamat menikmati